Amalan yang pacang bakar amat, amalan-amalan yang pacang sugih, amalan-amalan yang pacang dihormati orang, tidak usah digawih. Kalau masih kita punya sifat-sifat yang terjelah. Amalan yang tidak masuk surga, tidak usah dibaca. Nah para muhibbin rahimakumullah, Di dalam sembahyang, berapa kali kita diperintahkan untuk melapaskan Allahu Akbar? Berapa kali? Mulai dengan wajib sampai dengan sunat. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya kita ini ingat bahwa yang maha besar itu Allah. Yang perlu diingat itu adalah Allah. Yang perlu ditakuti itu adalah Allah. Yang perlu diharap itu adalah Allah. Begitu kita hendak berdiri, Siap menghadap Qiblat, Kita disuruh Allahu Akbar. Nah, Allah maha besar. Artinya apa? Supaya mulai kita ucap Allahu Akbar itu, Yang lain ini hilangan, karena halus-halus. Setiap kali kita berhadapan dengan yang besar, Ada yang halus-halus, nah halus itu ada kelihatan lagi. Nah, makanya disuruh Allahu Akbar. Hendak ruku. Supaya ruku kita ini bujur-bujur kepada Allah. Jangan sampai di dalam ruku itu ada hati kita selain Allah. Disuruh pulang kita Allahu Akbar hanya ruku. Nah, jadi ini merupakan peringatan-peringatan, Tambihan. Agar kita selalu memandang, selalu mengingat, Yang memang berhak untuk diingat. Karena itu yang maha besar. Yang maha nampak. Nah, apabila kita sudah mengakui Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Sudah meyakin Allah itu maha nampak. Allah itu sangat jelas. Tapi kita kada bisa Melihatnya, Kada bisa mengingatnya, Berarti ada penyakit di dalam diri kita, Yang wajib kita hilangkan penyakit itu. Yang wajib kita tinggalkan penyakit itu. Keluarlah engkau dari sifat-sifat kemanusiaan engkau, Dari tiap-tiap sifat yang bertentangan dengan kehambaan engkau, Agar engkau bisa menyahut panggilan Tuhan, Dan bisa dekat kepada hadrat Tuhan. Nah, jadi ternyata, Yang menyebabkan kita ini kada bisa musahadah kepada Allah, Yang menyebabkan mata hati kita ini, Selalu terlinding daripada menyaksikan Allah, Ternyata penyebabnya adalah, Sifat-sifat basyariah kita. Sifat-sifat kemanusiaan kita, Yang bertentangan dengan kehambaan kita. Kan kita ini hamba. Kita mengakui pada kita ini hamba. Tetapi, Sifat-sifat hamba itu, Kada kita hiraukan dalam diri. Kita mengakui hamba. Tetapi kita, Kada memperhatikan apa sebenarnya yang dilakukan seorang hamba itu. Kali kalbaq anis sifatil mazmumah, Al-bahimiyyati, Was-sabu'iyyati, Was-syaitaniyati, Wal-rabbaniyyah, Wahalliha bis sifatil ubudiyyah, Yuksaplak al-hijab, All-lazifik, Fatarallah akbar, Wa-adhara kulli syaih. Bersihkan hati engkau, Dari sifat yang terjelah. Baik, Sifat kebinatangan, Sifat kebuasan, Sifat syaitan, Sifat ketuhanan, Yang ada dalam hati kita itu, Mesti dihilangkan. Karena itu yang menghalangi kita, Daripada musyahadah. Itu yang menyebabkan kita ini, Lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Padahal, Kita berada di tempat yang semestinya Allah sangat jelas. Dan, Perhiasilah hati itu dengan sifat-sifat kehambaan. Niscaya dibukakan bagi engkau dinding yang ada pada engkau. Sehingga engkau bisa melihat Allah itu maha besar, Allah itu maha nampak, Daripada segala sesuatu. Jadi hijabnya ini, Dindingnya ini pada diri kita. Selama hijab itu, Kadang kita hilangkan dari diri kita, Apapun ilmu yang kita pelajari, Tetap kadang akan bisa musyahadah kepada Allah. Tetap kadang akan bisa husu dalam menjalankan ibadah. Selama kita masih bersifat dengan sifat-sifat yang tercelak itu. Ini masih ada hubungannya dengan hikmah yang ke-32 minggu dahulu. Telah disebutkan pada minggu dahulu bahwa, Yang utama bagi engkau itu adalah, Menghilangkan keaiban diri engkau. Itu yang utama. Amalan-amalan yang pacang bakaramat, Amalan-amalan yang pacang sugih, Amalan-amalan yang pacang dihormati orang, Kadang usah digawi. Kalau masih kita punya sifat-sifat yang tercelak. Amalan hendak masuk surga, Kadang usah dibaca. Kalau masih ada pada diri kita sifat yang tercelak, Cari amalan yang bisa menghilangkan sifat tercelak itu. Sifat bahimiyah. Kita lahir ke dunia, Seorang manusia ini disertai dengan empat sifat itu. Sifat kebinatangan, Kebuasan, Sifat syaitan, Dan sifat ketuhanan. Keempat-empatnya ini mesti dibersihkan. Sifat bahimiyah itu macam apa? Kebinatangan itu. Sifat kebinatangan yang ada pada diri kita ini adalah, Selalu ingin meluluskan sahwat perut dan sahwat kemaluan. Ini sifat kebinatangan. Yang jadi prioritasnya adalah makan dan kawin. Bahasa kitanya itu. Pikirannya ini makan lawan kawin. Nah ini sifat kebinatangan, Yang menyebabkan kita kadang-kawin ingat lawan Tuhan. Dan sifat yang mengikuti, Makan dan kawin. Kenapa namanya mengikuti? Pertama, Kalau orang ketujuh makan itu, Pasti ketujuh lawan duit. Karena kadang-kadang makan kadang-kadang berduit. Bila orang ketujuh kawin itu, Ketujuh bahias. Bahias perlu duit. Kawin, Itu perlu bahias. Nukar baju nang hanyar, Nukar ini, nukar itu. Baaksi. Supaya dilirik orang, Supaya diketujui orang. Bahias. Bedandan. Biaya mahal. Nah perlu kepada duit. Nah sifat itu, Neng maulah kita ini, Kadang kawabujur, Di dalam ibadah kita. Rahatan sambahyang, Neng dipikirakan, Mbak ini kena aku makan napa? Nah rahatan sambahyang. Ini mbak sambahyang nih. Ini mbak sambahyang nih, Kasaruan kayaknya nih. Apakah iwaknya di saruan nih? Dalam sambahyang, Nih kirakan iwak di saruan ini napa? Ini sifat kebinatangan. Nah itu neng kita, Kita bujurakan. Jadi amun ada amalan-amalan, Neng supaya hilang, Neng supaya bersih kita, Dari sifat kebinatangan, Itu amalan neng perlu kita amalkan. Misalnya ada amalan, Bila kita baca ini, Kita akan bisa mengendalikan, Napsu kita. Nah itu amalan neng paling bagus dibaca. Ada usah minta amalan ilmu laduni, Ada usah. Ada usah minta amalan, Supaya duka mustajab, Ada usah. Ada usah minta amalan, Supaya rajaki datang, Ada usah. Selama dalam diri kita, Ada sifat yang terjelah. Sifat kebuasan, Kal gadab seperti marah. Marah itu buas. Dikit-sedikit, Sari. Sedikit-sedikit, Sari. Nah orang yang penyarikan ini, Terdinding juga. Karena akan bisa musyahadah kepada Allah. Kal gadab, Wa adamir ra'fati war rahmah, Ketiadaan sayang kepada makhluk Allah. Itu sifat kebuasan. Sifat syaitaniyah. Kalhasadi. Seperti dengki. Dengki ini sifat syaitan. Syaitan sangat dengki kepada kita. Karena kita ini adalah manusia, Yang diberi Allah, Macam-macam keistimewaan. Dan ini selalu berusaha, Menghilangkan keistimewaan, Yang ada pada diri kita itu. Apalagi sifat syaitan itu, Menyembunyikan kejahatan, Di dalam dirinya. Syaitan itu pikirannya, Supaya orang itu kan raka. Itu saja. Jadi pikiran syaitan itu, Supaya orang itu tak, Masuk meraka. Supaya orang itu maksiat. Nah, Kalau dalam diri kita ini ada pikiran, Supaya orang itu kalah, Daripada kita. Supaya orang itu rugi, Kita nanguntung. Supaya orang itu sakit, Kita nangyaman. Nah, Selama pikiran itu ada pada diri kita, Berarti kita ini ada sifat syaitan. Sifat syaitan. Dan itu mendinding kita, Daripada ingat kepada Allah. Sifat ketuhanan itu apa? Sifat ketuhanan itu, Seperti hendak berkuasa. Orang ini ketujuh, Hendak jadi ketua saja. Bila kata jadi ketua, Ini mundur. Kita berkumpulan di kampung. Ini hendak jadi ketua. Diulah wakil, Ini mundur. Ini sifat ketuhanan. Tuhan itu menguasai. Apalagi sifat ketuhanan, Hubbul madah wassana. Orang ini ketujuh, Dipuji, diambung. Bila dipuji, Bila diambung, Sanang banainya. Minum gini biru, Akannya. Hubbus sana. Bila dalam diri kita ini, Ada sifat macam itu, Suka dipuji orang. Apalagi mencari-cari pujian. Itu sudah. Nah, jadi itu, Pendinding-pendinding kita, Yang mengulah kita ini, Kusut. Baibadah, Kada kawalawas. Datang pendudian, Bulik penduhuluan. Datang pendudian, Bulik belakang-belakang penduhuluan. Ini kenapa? Karena ada sifat-sifat, Yang tercelak ini, Dalam hati. Mungkin kita berhilang ke rumah orang, Bermanya. Berhilang ke rumah orang, Ampun rumah, Kada mau menghadapi. Ampun rumah, Kada mau menghadapi. Apalagi nyurungi banyu, Kada mau. Mahadapi saja, Kada mau. Pasti pikiran kita, Nak lakas bulik saja itu. Nak lakas bulik saja, Apa? Orangnya kada menghadapi, Banyunya kada ke luar. Nah, Kayak itu juga, Kita beribadat, Di majelis taklim, Di masjid. Kalau Allah itu berpaling dengan kita, Nak lakas itu bulik. Kenapa? Ini ampunnya kada menghadapi. Nah, Tapi kalau orang-orang yang dihadapi Allah, Apalagi di tempat ibadah itu, Dijamu oleh Allah, Sama laman tahan duduk. Karena orang ini, Dihadapi Allah, Dijamu oleh Allah. Artinya bisa menyaksikan, Mata hatinya kepada, Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebanyakan kita. Mengapa saja, Urusan kebaikan, Nak lakas tuntung. Bila urusan kebaikan, Pasti anak lakas tuntung. Kemudian kada sanggup, Itu menghadapi. Kenapa? Karena Allah berpaling. Ini kada bisa melihat. Mata hatinya kada kuntak. Karena terdinding, Sifat-sifat yang kebinatangan, Yang berkuasa dalam diri kita. Nah kemudian lagi, Sifat kehambaan. Nah sifat kehambaan, Yang mestinya sifat kita tuh. Pertama, Taat. Itu sifat seorang hamba. Mestinya taat kepada Allah. Taat kepada hukum. Ini sifat seorang hamba. Apalagi sifat seorang hamba itu, Tawadu. Itu sifat hamba. Tawadu. Apalagi sifat hamba. Ikhlas. Berbuat itu untuk tuannya. Beramal untuk Allah. Nasihat. Ini sifat hamba. Nasihat ini artinya apa? Menghendaki agar kawan ini nyaman. Agar kawan ini baik. Agar kawan ini selamat. Itu nasihat. Itu sifat seorang hamba. Nah bila sudah sifat-sifat kebinatangan, Kebuasan. Saitan. Sifat Rabbani. Itu sudah kita hilangkan dari diri kita. Dan kita hiasi hati dengan sifat kehambaan kita. Maka otomatis sudah. Kita bisa musyadah kepada Allah. Musyadah kepada Allah. Sambah yang kita memandang Allah. Ibadah kita membaca Quran memandang Allah. Maka akan kita temukan kenikmatan-kenikmatan ibadah. Kelezatan-kelezatan ibadah. Bahina izin tasduku fi kawlikya Allahu Akbar. Maka pada ketika itu. Engkau menjadi orang yang jujur. Dalam perkataan engkau Allahu Akbar. Kita ini kadai jujur banyak. Kita harus mengakui. Bahwa kita ini kadai jujur. Terutama kepada Allah. Terutama kepada Allah. Kita mengucap Allahu Akbar. Maaf Allahu Akbar-nya. Angkat tangan lagi. Tapi pada praktiknya. Kita kadai menganggap Allah itu yang besar. Ada usaha kita yang maha besar. Ada duit kita yang maha besar. Jabatan kita yang kita agungkan mati-matian. Ini kadai jujur dengan Allah. Dalam sembahyang. Inna salati sembahyang ulun. Wanusuki ibadah ulun. Wamahyaya hidup ulun. Wamamati mati ulun. Lillah bagi Allah Rabbil Alamin. Nah itu pengakuan dalam sembahyang. Jujurlah kita nito. Hidup kita ini untuk Allah. Jujurlah kita mati untuk Allah. Jujurlah kita beribadah untuk Allah. Nah ini kebanyakan kita kadai jujur. Nah jadi istighfar permintaan ampun kita kepada Allah itu yang utama adalah kita minta ampun kepada Allah atas ketidakjujuran kita kepada Allah itu. Maka pada ketika itu engkau sudah bisa bersih hati dari sifat yang kada baik dan sudah berpakaian dengan sifat yang baik. Pada ketika itu engkau bisa musyahadah kepada Allah maka jujurlah engkau dalam perkataan engkau Allahu Akbar itu. Namun kita melihat yang besar itu nah. Yang lain kena kelihatan lagi mustinya macam itu. Nangganal. Di hadapan kita ini nangganal. Yang di belakang itu halus-halus kena kelihatan lagi. Tapi kita ini sebaliknya. Nah halus-halus ini nampak lawan kita. Nang hina-hina, nang binasa ini nang nampak lawan kita. Sedangkan yang maha besar sebenarnya terdinding daripada kita. Nah para muhibbin rahimakumullah. Jadi itu nang perlu kita usahakan. Nang perlu kita pikirakan. Jangan ditunda-tunda. Kainah-kainah jangan. Kayak apa caranya supaya kita bisa bujur dalam ibadah kita. Kita supaya beribadah kepada Allah itu. Beribadahlah kepada Allah. Seolah-olah engkau itu melihat kepada Allah. Kita kadisuh beribadah melihat Allah Ta'ala. Nah karena di dalam hati kita banyak penghalang, banyak pendinding. Kalau Allahnya nampak, Allahnya jelas. Tapi kitanya nampak, nampaknya masalah. Nah jadi tugas kita adalah mempelajari ilmu. Kayak apa cara supaya bisa demikian. Mencari amaliyah kayak apa supaya bisa jadi demikian. Itulah pekerjaan yang paling abdal yang kita kerjakan pada saat kita dipenuhi dengan sifat-sifat yang tercelak itu. Terima kasih. Terima kasih.